Anggaran sebesar 1,8 miliar rupiah saat ini telah dialokasikan dalam RAPBD tahun 2024 yang diperuntukkan perbaikan salah satu titik irigasi. Perbaikan irigasi di areal persawahan di Bengkulu Tengah akan dilakukan bertahap kedepannya dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah Endang Sumantri menjelaskan Untuk tahap awal, perbaikan irigasi dilakukan di areal persawahan Padang Segaro di Desa Soekarami, Kecamatan Taba Penanjung. Setidaknya ada 200-an hektare hamparan sawah yang sangat butuh pengairan di sawah Padang Segaro ini. Saya baca di koran tadi, untuk 2024 itu ada pembunuhan untuk irigasi yang di Padang Segaro. Nah kalau itu jadi di 2024, insya Allah penderitaan masyarakat petani di situ sudah bisa teratasi, sehingga persawahan bisa kembali di aliri air. Kalau cara total ada berapa sawah yang... Mayoritas areal persawahan di Bengkulu Tengah saat ini baru satu kali panen dalam setahun. Idealnya paling sedikit dua kali, bahkan bisa sampai tiga kali panen jika dalam kondisi pengairan normal. Tentu dampak musim kemarau saat ini menjadi pembelajaran ke depan dalam mengatasi kekurangan air di areal persawahan. Haris Sutriansah, RBTV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!